Anda paham konsepnya, jadi kita punya dua buah grup Anggaplah ini dua buah grup ya Jadi ini grup satu, ini misalkan G bintang Kemudian grup yang kedua adalah Pakai aksen, G aksen, gintang aksen Karena dua buah grup ini Ini boleh dua grup yang berbeda dengan operasi yang berbeda Nah maka nanti kalau kita punya, kita hubungkan ini Grup G aksen ini dengan suatu fungsi di sini Pemetaan F gitu misalkan Maka kalau kita punya Buku pakai A, B A, maka A ini akan punya peta F A di sini Karena pemetaannya adalah F, maka setiap elemen A dipetakan di sini A petanya adalah F A Kalau saya punya B di sini Maka petanya adalah F B di sini Nah karena dia dua buah grup Maka setiap elemen di dalam grup itu Kalau kita operasikan, dia tetap berada di dalam grup itu kan Ini ada dua elemen Maka A bintang B Itu juga harus ada di sini Terutup dia Terus ini Ini juga sama F A Bintang F B Bintang aksen berarti ya Itu juga harus berada di dalam grup G aksen ini Jadi nanti F A bintang aksen Karena operasinya bintang aksen di sini F B Itu juga harus berada di sini Nah padahal ini A B ini kita kalau petakan ke S Itu juga akan punya peta yaitu F A bintang B Nah dan ternyata Tidak semua pemetaan itu berlaku ini F A bintang B sama dengan F A bintang F B Nah dia akan disebut homomorphisma Jadi F nya ini F itu akan jadi homomorphisma grup Jika apa Kadang-kadang jika Untuk setiap A dan B elemen dari grupnya Nanti F A Bintang B itu harus sama dengan F A Bintang aksen F B Jadi yang di sini operasinya bintang Di sini bintang aksen Kenapa? Kalau di sini A dan B itu dioperasikan Di dalam grup G F A dan F B itu dioperasikan Di dalam grup yang belakang ini Grup podomainnya Jadi ini bekerja di grup Domen Maka operasinya bintang Yang di sini Yang belakang ini Ini bekerja sudah di grup podomain sini Maka operasinya dia bintang aksen Maka syarat homomorphisma seperti ini Ini secara umum syaratnya seperti ini dulu Lalu baru ini Kalau kita bicara khusus Biasanya kalau amanya belajar kan pakai yang mudah-mudah Maka nanti kita pakainya misalkan sama-sama grupnya operasinya penjumlahan Itu aja Jadi gampang Nanti kalau ini di jumlah Ini grupnya penjumlahan Ini juga penjumlahan biasa Sama-sama penjumlahan Maka nanti Ini kan jadi A plus B Ini juga jadi A plus B biasa Ini jadi F A plus F B Dan nanti F itu homomorphisma jika apa Homomorphisma grup jika hanya jika F A plus B Itu harus sama ini untuk setiap A B ya Elemen G F A akan sama dengan F A tambah F B Itu kalau operasinya lebih khusus Berarti sekarang kita pakai bicara khusus Kalau dia yang bintang dan bintang aksen Nah kalau disini karena sama-sama penjumlahan Penjumlahan biasa Maka disini operasi ini dan operasi ini sama-sama penjumlahan Ini kejadian khusus ya Umumnya malah yang tadi Jadi defaultnya yang sebelumnya tadi itu Kalau untuk setiap A B berlaku seperti ini Maka dia sebut homomorphisma grup Pak memangnya tidak semua permintaan berlaku seperti itu Tidak Kan saya berikan dua buah contoh Jadi contoh yang pertama Misalkan grupnya adalah Grup Bilangan bulat Z gitu aja Integer ya Bukan gampang Z plus ke Z plus Jadi F itu adalah Pemintaan dari grup Z plus ke grup Z plus Nanti Yang pertama F itu didefinisikan dengan Misalkan ini Untuk setiap A Untuk setiap A elemen Z F A itu sama dengan 2 A Sekarang gitu ya 2 plus A gitu lah 2 plus A Nah yang kedua Untuk setiap A elemen Z Kita definisikan Kita definisikan Biar beda ya Kita pakai G aja operasinya Jadi saya punya dua permintaan disini Yang satu permintaan F Yang satu permintaan G Ini yang permintaan yang berbeda Yang F A definisinya 2 plus A Yang G definisinya G A itu sama dengan 2 A Sekarang kalau di dalam Z kita ambil contoh aja Kita ambil contoh Meskipun kalau nanti pembuktian gak boleh pakai contoh ya Pembuktian harus pakai ini Ambil sembarang elemen Pakai notasi Variable bebas Pakai A, B, A1, A2 gitu Tapi kalau ini hanya contoh Biar Anda paham saja Bedanya yang Pemaksima sama yang bukan Pemaksima adalah Kalau saya ambil contoh F1 disini Ini sesuai definisinya Berarti sama dengan 2 plus 1 Yaitu 3 Kalau saya ambil F2 disini Sesuai definisi Maka 2 plus 2 Yaitu 4 Nah Kalau saya jumlahkan domainnya Satu kan dibawa ke F1 Dua dibawa ke F2 ini ya Satu plus 2 itu kan 3 Berarti F3 berapa F3 itu berarti sesuai definisi adalah 2 plus 3 sama dengan 5 Padahal F1 tambah F2 Itu sama dengan ini F1 nya 3 F2 nya 4 Hasilnya 7 Nah ini kalau Anda lihat ternyata Ini sama dengan ini tidak sama Ini dengan ini tidak sama Jadi F3 F3 berarti F1 plus 2 Jadi ini F1 plus 2 Itu tidak sama dengan F1 plus F2 Ini karena F1 plus 2 Atau F3 ini Ini hasilnya adalah 5 Tapi F1 plus F2 Hasilnya 7 Jadi kan tidak memenuhi syarat Humorisme tadi Beda dengan yang bawah Yang bawah Satu dibawa ke G1 G1 nya berapa Sesuai definisi G A itu sama dengan 2 A Berarti 2 kali 1 Hasilnya 2 2 dibawa ke G2 Hasilnya adalah Sesuai definisi 2 kali A Berarti 2 kali 2 Adalah 4 Nah nanti 1 plus 2 Itu kan sama dengan Berarti G1 plus 2 Atau G3 G3 itu sesuai definisi 2 kali 3 Ini 2 A ya 2 kali 3 sama dengan 6 Nah ternyata G1 plus G2 Itu kan 2 G1 itu 2 ini G2 adalah 4 ini Tambah 4 Itu sama dengan 6 Yang ternyata sama ini Jadi ini dengan ini Sama Jadi G1 plus 2 Itu sama dengan G1 plus G2 Maka yang bawah ini Yang G ini adalah Homomorfisma Group Yang atas Yang F ini Ini bukan Bukan Homomorfisma Group Jadi Itu ya Bedanya Bedanya Kalau dia Homomorfisma Group Dengan bukan Homomorfisma Group Ini tentang Definisinya dulu Kalau disini Dapat tangan dulu gak Paham belum Halo Oke gak ada Suara Saya anggap Gak ada pertanyaan Kalau sudah Paham tentang ini Ini hanya Contoh ya Contoh Perbedaan Satunya yang atas Tidak homomorfisma Yang bawah homomorfisma Tapi kalau Cara pembuktian Bukan seperti ini Cara membuktikan Nanti dengan Mengambil sembarang Misalkan yang Ini ya Saya kasih contoh Membuktikan Nomor yang kedua itu Buktikan bahwa G yang Definisikan seperti ini Ini homomorfisma Maka nanti Kita ambil Sembarang Anda boleh pakai A1 A2 A plus B A dan B juga boleh Jadi Ambil sembarang A dan B Elemen dari Z Kemudian Kita cek F A Tambah B Itu sama dengan Sesuai definisinya E G Sesuai definisinya ini G A Sama dengan 2 A Berarti ini menjadi 2 kali A Plus B Nah Karena berlaku sifat ini Dalam penumpulan Sama-sama bulat ini Bisa distribusikan Maka menjadi 2 A plus 2 B Nah 2 A itu adalah Definisi dari G A 2 B Itu adalah G B Nah ini Jadi Karena G A plus B Sama dengan G A plus G B Jadi Terbukti G Merupakan Homo Morfisma Group Ini cara Pembuktian Homo Morfisma Yang benar Ini hanya Contoh tadi Nah kalau Menyangkal Bahwa Membuktikan Bahwa dia Bukan Homo Morfisma Anda boleh pakai Yang contoh saya Nomor 1 Tadi itu Karena kalau Membuktikan Tidak benar itu Membuktikan Tidak terbukti Itu Kita bisa Menggunakan Contra example Maka tadi Anda boleh ambil F1 nya Ternyata 3 F2 nya Ternyata 4 Dijumlahkan 7 Sedangkan F3 nya Sama dengan Apa Berapa tadi 5 Ternyata Jumlahan F1 plus F3 Ternyata tadi F1 Tambah F2 Tidak sama Dengan F1 Plus 2 Karena ini Maka Dia bukan Homo Morfisma Jadi untuk Mengatakan Bukan Homo Morfisma Anda boleh Menggunakan Contra example Seperti ini Tapi untuk Mengatakan Dia Homo Morfisma Anda Tidak boleh Menggunakan Yang bawah Ini Tidak boleh Ini Hanya Tadi Penjelasan Yang Benar Membuktinya Yang Atas Ini Diambil Sembarang Dua Elemen Anda Masukkan Kedefinisi Pemetaannya Jabarkan Dia Harus Sama Dengan Ga Plus Gb Baru Anda Mengatakan Terbukti Dia Homo Morfisma Grup Itu Secara Pembuktian Yang Benar Saya Lanjutkan Lagi Terus Kalau Memangnya Kalau Kita Punya Homomorfisma Manfaatnya Untuk Apa Mungkin Gitu Anda Tempat Tanya Kalau Kita Punya Homomorisma Maka Ada Beberapa Sifat Yang Akan Berlaku Yang Itu Hanya Berlaku Di Homomorfisma Kalau Bukan Homomorisma Dia Nggak Akan Berlaku Apa Itu Kalau Di Buku Itu Ada Di Teorema 5 1 2 Yang Pertama Yang Paling Sering Adalah Ini Jadi Kalau Kita Punya Ini Grup 1 Ke Grup 2 Ini G1 Plus Ini G Aksen Plus Sama-sama Saya Menggunakan Operasi Yang Khusus Plus Biar Anda Nggak Tinggal Kalau Disini Kita Punya Elemen Identitas E E Itu Pasti Dibawa Ke F E Disini Ternyata F E Itu Akan Sama Dengan E Aksen Jadi Maksudnya Gini Kalau Elemen Identitas Di Z Itu Kan Nol Kalau Ini Kita Ambil Khusus Grup Nya Adalah Z Plus Z Plus Itu Ini Maka Disini Elemen Identitas Nol 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 Dipetakan Ke F Nol F Nol Itu Berapa Kalau Kita Pakai Yang F Tadi Yang Definisinya Adalah F A Sama Dengan 2 Plus A Tadi Maka F A Itu Akan Sama Dengan 2 Plus 0 Eh Sorry F 0 Itu Akan Sama Dengan 2 Plus 0 Sama Dengan 2 Nah Ternyata 0 Disini Oleh F Itu Dipetakan Ke 2 Sedangkan 2 Ini Ini Bukan Elemen Netral Di Z Jadi Tidak Mengawetkan Elemen Netral Dia Tapi Kalau Yang G Oleh Pemintaan G G 0 Tadi Apa G 0 Definisinya Tadi G A Itu Sama Dengan 2 A Jadi G 0 Itu Sama Dengan 2 0 Tetap 0 Nah Nah Ternyata Kalau Dia Homomorfisma Elemen Netral Itu Dibawa Ke Elemen Netral Kalau Bukan Homomorfisma Elemen Netral Belum Tentu Dibawa Ke Elemen Netral Nol Dibawa Ke 2 2 Bukan Elemen Netral Di Z Disini Ini Saya Ambil Contoh Yang Paling Yang Pertama Yang Kedua Adalah Dia Mengawetkan Inverse Element Apa Maksudnya Inverse Element Itu Kalau Saya Punya 1 Disini 1 Oleh F Itu Dibawa Ke Berapa Jadi Ini Saya F1 Itu Adalah Berarti 2 Plus 1 Sama Dengan 3 Nah Inverse Dari Satu Itu Kan Min Satu Inverse Terhadap Penjomblahan Dari Satuan Min Satu Ini Saling Inverse Satu Inverse Min Satu Berarti Dia Dibawa Ke F Min Satu Disini F Min Satu Berapa F Min Satu Ternyata 2 Tambah Min Satu Itu Sama Dengan Satu Ternyata Inverse Inverse Dari 3 Harus Min 3 Tidak 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 Inverse Harus Min 3 Jadi F1 Inverse Sama Dengan 3 Inverse Harus Min 3 Tapi Ini Satu Ternyata Tidak Sama Beda Dengan Yang G Karena Dia Homomorfisma Kalau Saya Ambil Satu Itu Dibawa Ke G1 Hasilnya Adalah 2 Kali Satu Itu 2 Terus Min 1 Min 1 G Min 1 Itu Berapa G Min 1 Itu 2 Kali Min 1 Sama Dengan Min 2 Nah Ini G Satu Inverse Itu Sama Dengan G Dari Satu Inverse G G Dari Satu Inverse Satu Inverse Itu Adalah Min 1 Ternyata Min 1 Itu Hasilnya Inverse Pemetaannya Adalah Min 2 Ini Sama Jadi Itu Apa Namanya Kelebihan Kelebihan Pertama Tadi Kalau Anda Apa Namanya Cek Di Yang Sudah Saya Share Tentang Homomorfisma Teorema 512 Itu Kalau Kita Punya G Ke G Aksen Maka Nanti Yang Pertama Tadi Fe Itu Akan Selalu Dibawa Ke E Aksen Jadi Maksudnya Elemen Neutral Di G Akan Selalu Dibawa Ke Element Trol G Aksen Yang Kedua Adalah Untuk Setiap A Elemen Dari G Nanti Ini Ini Pak F Jangan Bingung Ya Padahal F Itu Contoh Untuk Yang Bukan Homomorfisma Tapi Nanti F A Inverse Itu Akan Selalu Sama Dengan F A Inverse Gini Jadi Anda Cari Inverse A Dulu Baru Dicari Pemetaannya Petanya Jadi Satu Itu Inverse Satu Min Satu Min Satu Cari Petanya Min Dua Atau Anda Cari Dulu Dipetakan Dulu Baru Di Inverse Itu Akan Sama Satu Petanya Dua Dua Inverse Adalah Min Dua Jadi Itu Kelebihan Kedua Dari Homo Morsisma Yang pertama Tadi Ya Elema Netral Selalu Dibawa Ke Elema Netral Yang Kedua Adalah Kalau Mencari Invest Tadi Itu Sama Saja Jadi Kita Kita Mau Cari Petanya Dulu Baru Di Inverse Kan Atau Mau Di Inverse Kan Dulu Baru Dipetakan Itu Sama 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 Min Dua Itu Kelebihan Yang Kedua Dari Homo Morsisma Group Dan Ada Banyak Disitu Termasuk Kalau Kita Punya Subgroup Subgroup Nanti Akan Dipetakan Ke Subgroup Jadi Kelebihan Homo Sisma Berikutnya Adalah Kalau Disini Kita Punya H H Subgroup DG Nanti Peta Dari H Itu Kan FH Ini Kalau Dibetakan Ke Sini Kita Kumpulkan Itu Akan Jadi SH Jika H Itu Group DG Maka SH Itu Akan Menjadi Group D G Aksen Ini Apa Namanya Kelebihan Kelebihan Lain Jadi Subgroup Eh Kalau Group DG Itu Subgroup Yang Kelebihan Berikutnya Adalah Siap Kita Punya Ini Subgroup DG H Itu Subgroup DG Maka Peta Dari Sublimpunan H Jadi FH Disini Maka FH Itu Menjadi Subgroup Di DG Aksen Jadi Ini Subgroup Terus Hasil-hasil Seluruh Pemetaannya Disini Tetap Menjadi Subgroup Di Grup Yang Kodomen Ini Jadi Banyak Sekali Nanti Kelebihan Kelebihan Dari Apa Namanya Homo Mor Fisma Itu Dan Nanti Kalau kita Bicara Homo Fisma Kita Bicara Yang Namanya Kernel 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 Itu adalah Seluruh Elemen Yang Dipetakan Ke Nol Kalau Homomorfisma Nanti Biasanya Kernel Nya Tidak Harus Tunggal Itu tentang Konsep-konsep Ini Konsep-konsep Homomorfisma Sedikit Saya Selasikan Kernel Kernel Dari Homomorfisma F Itu adalah Elemen DG Jadi A Elemen G Sehingga F A Itu Dipetakan Ke Nol Jadi Kalau Elemen Elemen Ini Itu Dibawa Ke Nol Di Bawa Ke Elemen Nol Di Elemen Netral Ini Harusnya E Tidak Harus Nol Tapi Kalau Penyumlahan Netral Nol Jadi Khususnya Kalau Diambil Kejadian Khususus Dia Sama Dengan Nol Jadi Kalau Ini Z Seluruh Elemen Yang dipetakan Ke Nol Itu Adalah Kernel Kalau Z Sama Z Ini Terlalu Mudah Karena Kernelnya Hanya Tunggal Kernelnya Hanya Nol Kalau Pemetaannya Kayak tadi Misalkan FA Sama Dengan 2A Itu Maka Kernel Dari F Elemen Yang dipetakan Ke Nol Untuk Menghasilkan Nol A Harus Nol Saja Jadi Kernelnya Tunggal Tapi Nanti Ada Pemetaan Yang Kernelnya Tunggal Contohnya Adalah FA Sama Dengan Nol Jadi Pemetaan Yang Didefinisikan Ini Seluruh Elemen Dibawa Ke Nol Maka Kernel Dari F Di Sini Ini Seluruhnya Jadi Seluruh Elemen Dalam Grup G Menjadi Kernel Kenapa Karena Seluruh Elemen Dalam Grup G Dipetakan Ke Nol Jadi Semuanya Adalah Kernelnya Kalau Yang Disini FA Sama Dengan 2 A Tadi Contohnya Yang Dipetakan Nol Itu Hanya Nol Maka Kernelnya Hanya Nol Itu Kemudian Sedikit Lagi Namung Sisa Kalau Kita Punya Homomorphisme Kita Nanti Bisa Kita Bagi Beberapa Ini Homomorphisme Berapa Jenis Nanti Yang Pertama Adalah Monomorphisme Monomorphisme Yang Kedua Adalah Epimorphisme Yang Ketiga Adalah Isomorphisme Jadi Apa Ini Maknanya Ini Adalah Homomorphisme Yang Memenuhi Sifat Tertentu Monomorphisme Itu Jika Apa Jika F Itu Homomorphisme Dan Dia Berlaku Sifat Injektif Saya Nggak Akan Menjelaskan Lagi Tentang Injektif Ini Kalau Anda Lupa Tinggal Anda Buka Lagi Tentang Penjelasan Di Bagikan Himpunan Apa Maksud Fungsi Injektif Terus Epimorphisme Apa Epimorphisme Adalah Homomorphisme Yang Dia Juga Bersifat Surjektif Maka Homomorphisme Yang Injektif Disebut Monomorphisme Homomorphisme Yang Surjektif Disebut Epimorphisme Dan Nanti Kalau Berlaku Dua-duanya Injektif Dan Surjektif Injektif Plus Surjektif Itu Biasanya Disebut Dengan Bi Jektif Maka Dia Akan Menjadi Isomorphisme Nah Kelebihan Isomorphisme Ini Bisa Menyelidiki Kesamaan Atau Kemiripan Antara Dua Grup Jadi Kalau Kita Punya Grup Misalkan Ini Grup A Dan Grup B Terus Ada Pemetaan Yang Antara A ke B Yang F itu Adalah Isomorphisme Jadi Kalau Kita Bisa Menemukan Isomorphisme Pemetaan Isomorphisme Antara Dua Grup Maka Kedua Grup Itu Disebut Grup Yang Saling Isomorphis Nanti Notasinya Gini Ini A Isomorphisme Dengan B A Isomorphisme Dengan B Ini Jika Dan Jika Apa Jika Dan Jika Terdapat F Yang Isomorphisme F Itu Pemetaan Dari A B Jadi Jika Terdapat Pemetaan F Atau Homo F Yang Isomorphisme Maka A Dengan B Dikatakan Isomorphis Apa Pentingnya Isomorphis Ini Ini Untuk Melihat Apakah Dua Struktur Itu Mirip Atau Tidak Jadi Semacam Kembar Siam Kembar Identik Jadi Serupa Tapi Tak Sama Jadi A Dan B Itu Grup Yang Berbeda Tapi Sifat Sifatnya Sama Persis Manfaatnya Nanti Untuk Dalam Teori Bidang Informatika Itu Penting Dan Sebagainya Jadi Kalau Anda Dulu Pernah Belajar Ruang Vektor Mungkin Sudah Mengenal Namanya Dua Ruang Vektor Yang Saling Isomorphis Jika Terdapat Transformasi Linear Yang Ejectif Di Antara Keduanya Itu Juga Kira-kira Sama Seperti Itu Nanti Ini Dalam Tugas Nanti Hari Ini Ada Tugas Nanti Share Di Class Work Nanti Anda Akan Diminta Untuk Membuktikan Apakah Dua Dua Himpunan Itu Isomorphis Atau Tidak Caranya Bagaimana Caranya Adalah Tunjukkan Adanya Isomorphisme Di Antara Keduanya Langkah 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 Anda Mendefinisikan Pemintaan Buktikan Pemintaan Tersebut Homomorfisme Buktikan Bahwa Dia Injektif Dan Dia Surjektif Jadi nanti Kalau Disuruh Membuktikan Ini Langkah Langkah Buktikan Grup A Isomorphis Dengan Grup B Langkahnya berarti nanti Definisikan suatu pemetaan Dari A ke B Silahkan definisikan sendiri Contohnya tadi Misalkan kalau grup Z ke grup 2Z Misalkan nanti Pemetaannya misalkan F A sama dengan 2A Misalkan ya Ini hanya contoh saja sih Terus kalau sudah Anda definisikan pemetaannya Anda buktikan bahwa F itu homomorphisma Buktikan F Homomorphisma Kalau sudah terbukti dia homomorphisma Buktikan dia Buktikan bahwa F itu Injektif dan Surjektif Kenapa? Karena kalau dia terbukti injektif dan surjektif Maka dia bijektif Maka kalau ini dan ini Itu akan jadi F itu isomorphisma Kalau F isomorphisma Maka A dan B itu isomorphis Jadi itu langkah-langkah Untuk membuktikan Bahwa 2 buah grup itu Apa namanya Isomorphis atau tidak Itu sudah jam 9.10 Saya kira untuk hari ini cukup 10 menit